selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang pertama saling menghargai adat istiadat dan budaya antar suku bangsa yang kedua saling menjaga kerukunan antar suku bangsa yang ketiga tidak menjelek-jelekan suku bangsa atau budaya lain yang keempat mengembangkan sikap saling menolong antar suku bangsa yang kelima membiasakan bermusyawara untuk menyelesaikan masalah antar suku bangsa yang keenam memaknai keberagaman suku yang ada sebagai sebuah kekayaan bangsa nah agar kebudayaan Indonesia juga tidak punah ada beberapa upaya yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama memasukkan kebudayaan daerah dalam kurikulum sekolah yang kedua mendidikan sanggar-sanggar kebudayaan yang ketiga pembentukan organisasi kesenian daerah yang keempat mengadakan pementasan seni budaya daerah melalui berbagai media yang kelima penyelenggaraan seminar mengenai seni budaya daerah yang keenam mengadakan festival budaya daerah nah sebagai negara dengan lebih dari 350 kelompok etnik budaya Indonesia sangatlah kaya pada zaman modernisasi ini kita masih bisa menemukan kebudayaan unik dan kehidupan masyarakat tradisional yang penduduknya masih mempertahankan kebudayaan asli komunitas tradisional dan kelompok budaya yang tinggal di desa tradisional ini masih melakukan ritual adat istiadat menghasilkan kesenian dan kerajinan tangan serta masih mengenakan pakaian tradisional nah berikut ini beberapa desa tradisional yang masyarakatnya masih mempertahankan kebudayaan aslinya yang pertama desa bayan nah perhatikan nah ini ya ini adalah gambar rumah suku sasa di desa bayan yang masih tradisional dan sederhana jadi seperti ini rumahnya ya yang kedua yaitu B desa kemiren nah ini kegiatan apa nak? ya ini adalah gambar pada saat panin tiba wanita desa kemiren akan memukul-mukul lesung dan alu sehingga menghasilkan bunyi yang harmonis nah tradisi selanjutnya yaitu tradisi angkat rumah oleh suku Bugis nah seperti ini jadi ini adalah tradisi angkat rumah jadi ini adalah gambar pindah rumah dijadikan ajang gotong royong warga suku Bugis nah seperti ini nak rumah adat Papua rumah adat Papua seperti ini ya Honai Honai ini rumah adat suku Dhani Papua seperti ini ya nah sekarang kita akan membahas kegiatan ekonomi usaha yang dikelola sendiri umumnya menggunakan modal sendiri tenaga sendiri ada juga yang dibantu tenaga lain sebagai pekerja dan bertanggung jawab pada diri sendiri nah ini adalah usaha yang dikelola sendiri ya keuntungan yang diperoleh juga untuk diri sendiri nah usaha yang dikelola sendiri disebut juga usaha perorangan contohnya nah yang pertama bidang agraris nah sebagian besar usaha di bidang agraris dilakukan secara perorangan contohnya adalah petani yang menggarap sawahnya untuk ditanami padi nah ini nak ini adalah gambar petani yang menggarap sawah ini di usaha perorangan di bidang agraris nah selanjutnya bidang perdagangan usaha bidang perdagangan juga banyak dilakukan secara perorangan contohnya membuka toko atau warung di rumah nah membuka bisnis sendiri itu harus tekun dan ulet semangat ya nah ini adalah gambar warung makan adalah contoh usaha di bidang perdagangan yang dikelola secara perorangan nah selanjutnya bidang jasa usaha bidang jasa juga banyak dilakukan secara perorangan misalnya montir bengkel kemudian potong rambut dan sopir angkutan umum nah ini adalah gambar potong rambut nah usaha yang dilakukan di bidang jasa ya nah sekarang kita akan membahas usaha yang dikelola secara kelompok kalau tadi kan secara perorangan sekarang kita akan bahas yang dikelola secara kelompok nah usaha ini dilakukan secara bersama-sama baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun bagi hasil nah berbagai usaha yang dilakukan secara kelompok biasanya membentuk badan usaha contohnya firma, CV, PT atau perseroan terbatas, operasi dan BUMM atau badan usaha milik negara nah yang pertama firma firma adalah persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama pemilik firma terdiri atas beberapa orang yang bersekutu masing-masing anggota menyerahkan kekayaan pribadi sesuai akte perusahaan nah yang kedua usahanya itu persekutuan komanditer atau CV ya persekutuan komanditer merupakan persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau beberapa orang masing-masing mempercayakan uang atau barangnya kepada orang yang menjalankan perusahaan nah yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT perseroan terbatas adalah organisasi usaha yang memiliki badan hukum resmi dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang berlaku pada perusahaan nah ini gambar apa nak? ya ini adalah gambar kooperasi konsumsi dimiliki oleh anggota dan menjual bahan-bahan untuk kebutuhan anggota nah selanjutnya kita akan bahas kooperasi nah kooperasi merupakan badan usaha yang menganut asas kekeluargaan tujuan kooperasi untuk menyejahterakan anggotanya keuntungan yang diperoleh dari kooperasi akan dibagikan kepada seluruh anggotanya nah ini gambar apa nak? ini PT Pertamina kalau ini PLN ya nah ini adalah gambar PT Pertamina dan PLN merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang mengelola MRT nah kalau tadi kooperasi ya sekarang kita akan bahas BUMN atau badan usaha milik negara BUMN adalah perusahaan milik negara yang dimiliki oleh pemerintah sebuah negara contohnya PT Perusahaan Listrik Negara PT Kereta AP Indonesia dan PT Pertamina terima kasih sekian pembelajaran hari ini semoga bermanfaat sebelum kita mengakhiri pembelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu tundukkan kepala tangannya diangkat Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati